Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman, jadi hari ini saya dapat kerjaan dari teman saya untuk mengganti harddisknya menjadi SSD dan untuk laptopnya sendiri yaitu laptop Lenovo Kemudian untuk SSD yang saya gunakan, disini saya pakai SSD dengan merek RX7 dan kapasitasnya itu 512GB Oke teman-teman, SSD ini harganya sangat murah sekali terjangkau untuk kalian yang ingin mengganti harddisknya menjadi SSD Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman Untuk SSD-nya saya beli secara online dan untuk harganya sendiri Rp330.000 dengan kapasitas 512GB Kemudian saya juga beli enclosure-nya Enclosure harddisk ini nantinya akan kita gunakan untuk harddisk existing yang sudah terpasang di laptop Oke teman-teman, jadi harddisk yang ada di laptop nanti akan saya lepas dan saya akan pasang di HDD enclosure ini Jadinya nanti harddisk yang lama akan kita jadikan harddisk eksternal teman-teman Dan untuk harganya sendiri ini murah sekitar Rp65.000 Dan ini dia kabel USB-nya teman-teman Oke, jadi satu pasang seperti ini ya Harddisk enclosure dan juga USB Dan peralatan terakhir yang harus kalian punya yaitu obeng Oke Nah, yang pertama Di sini kita harus lepas cover yang ada di bagian bawah laptop Di sini ada dua baut teman-teman yang harus kalian lepas Mungkin jika laptop kalian selain Lenovo Jumlah bautnya akan lebih banyak atau mungkin juga lebih sedikit Oke, karena ini Lenovo Jadi cuma hanya ada dua baut saja Yang harus saya lepas untuk melepas cover di bagian belakang Jika semua bautnya sudah kalian lepas Cara untuk melepas covernya gampang teman-teman Kalian tinggal tarik saja ke belakang Oke, kalian tarik ke belakang seperti ini Dan covernya akan terlepas Selanjutnya kita akan lepas harddisknya teman-teman Oke, di sini ada tiga baut yang harus kita lepas Oke Oke teman-teman Ini bautnya sudah selesai Saya lepas semua Sekarang kita akan tarik harddisknya Nah, ini dia harddisk Existing harddisknya yang terpasang di laptop Nah, di casing harddisknya sendiri Ada empat baut yang harus kita lepas lagi teman-teman Jadi kalian harus lepas lagi ya semua bautnya Oke, ini harddisk lamanya sudah selesai saya lepas Ini dia harddisk lamanya Kemudian nanti akan saya ganti dengan SSD ini teman-teman Oke, untuk kapasitasnya sama 500GB Selanjutnya saya akan pasang SSD-nya ini Ke cover harddisk Nah, seperti ini teman-teman Kemudian kita baut cover dan SSD-nya Agar tidak lepas Jadi nanti totalnya ada empat baut yang harus kalian pasang Selanjutnya Saya akan pasang SSD-nya ke laptop Caranya seperti ini teman-teman Kita masukkan saja ke port SATA-nya Lalu kita dorong Sampai dia terpasang ke dalam port SATA Nah, jika sudah terpasang di laptop Kemudian kita pasang lagi bautnya Setelah selesai pasang SSD-nya ke laptop Sekarang kita tutup lagi cover-nya teman-teman Nah, ini kalian pasang seperti ini cover-nya Lalu kalian dorong saja ke depan Maka dia otomatis akan terkunci Agar lebih kencang lagi Jangan lupa kalian pasang lagi bautnya Oke, sampai tahap ini Kita sudah selesai melakukan penggantian harddisk dengan SSD Oke teman-teman Jadi seperti ini cara penggunaan harddisk atau HDD enclosure-nya Kalian tinggal hubungkan saja HDD enclosure-nya dengan laptop menggunakan kabel USB Oke teman-teman Selanjutnya saya akan install OS ke laptop ini Nah, sebelum kita install OS-nya Kita harus setting dulu booting option-nya Nah, untuk masuk ke bio setup Untuk laptop Lenovo Kalian bisa tekan di sini Seperti ini teman-teman Di sini ada tombol kecil Kalian bisa tekan tombolnya Kemudian nanti kalian akan diarahkan ke setup BIOS Nah, contohnya seperti ini teman-teman Jika sudah muncul seperti ini Kalian bisa pilih setup BIOS Kemudian kalian bisa atur booting option-nya Kalian bisa atur ke DVD atau ke flash disk Nah, di sini saya sudah atur Untuk booting option-nya Akan pertama kali booting ke flash disk teman-teman Karena OS yang akan saya install Sudah saya burning ke dalam flash disk Kemudian silakan kalian install OS-nya Dan ikuti prosesnya hingga selesai Oke teman-teman Ini saya sudah selesai install OS-nya Dan kalian bisa lihat Untuk hard disk-nya Sudah berhasil saya ganti dengan SSD Nah, ini dia teman-teman Oke Sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan mohon support-nya untuk like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih